Polisi mulai mengusut dugaan penjualan pulau pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang diiklankan di situs jual-beli online pekan lalu. Polisi kini sedang melacak pelaku pengiklan. Sejak pekan lalu, dunia maya dihebohkan dengan iklan penjualan pulau pendek Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di situs jual-beli online. Menanggapi hal ini, Polres Buton mulai mengusut dugaan penjualan pulau pendek dengan melacak akun penjualan pulau dan mencari informasi langsung di masyarakat. Berdasarkan informasi sebetara, pulau pendek berstatus tanah adat. Baik pemerintah desa maupun warga setempat mengaku tidak tahu-benau mengenai penjualan pulau pendek. Untuk laporan pengaduan, untuk laporan polisi belum ada yang melaporkan, belum ada yang merasa dirugikan untuk melaporkan. Namun, kita proaktif, kita bagi menjadi dua tim. Khusus tim yang berada di wilayah Kecamatan atau di Polsek, itu dia mendalami atau melidik ke arah pemerintah desa yang ada di sana. Iklan penjualan pulau diketahui muncul di situs jual-beli sebekan lalu. Dalam situs tersebut dipajang foto dan deskripsi pulau pendek secara lengkap dengan penawaran harga Rp36.500.000 per meter perseginya. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Ewa. AI News, Lampurkai.